Bismillahirrohmanirrohim Mengenal lebih dekat negara Maroko, dari sejarah keislaman hingga sepak bolanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Beriman, Maroko merupakan negara kerajaan yang terletak di bagian barat laut benua Afrika dengan garis pantai memanjang dari samudera Atlantik hingga ke Laut Tengah. Ibu kota Maroko adalah Rabat, akan tetapi kota besarnya adalah Kasablanca. Di samping itu, Maroko mempunyai bendera berwarna merah dengan gambar bintang 5 sudut berwarna hijau di bagian tengah bendera. Sedangkan lambang negara, berupa bintang hijau 5 sudut berwarna hijau dengan latar belakang warna merah pegunungan atlas dan matahari terbit yang diapit oleh dua singa. Dalam lambang negara Maroko terdapat tulisan bahasa Arab, yang apabila diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris artinya, If you glory God, they will glorify you. Yang dalam bahasa Indonesia berarti, Jika Anda memuliakan Tuhan, Dia akan memuliakan Anda. Maroko juga disebut sebagai negeri barat oleh bangsa Arab. Sebab, nama Arab dari negara Maroko adalah Al-Maghrib Al-Aqsa, yang memiliki arti, barat yang ekstrim. Sebab jika dibandingkan dengan negeri-negeri Arab lainnya, Maroko terletak di bagian paling barat di peta dunia. Maroko adalah negeri yang memiliki peran penting dalam sejarah penyebaran agama Islam di wilayah Afrika Utara. Islam pertama kali dibawa ke Maroko, pada tahun 680 Masehi oleh invasi Arab. Dibawa pimpinan Uqba Ibn Nafi yang kali pertama membawa ajaran Islam ke wilayah itu. Dia adalah seorang jenderal yang melayani Damascus di bawah dinasti Bani Umayyah. Setelah Maroko jatuh ke dalam genggaman dinasti Umayyah, Musa bin Nusair mengangkat Tarik bin Ziyad untuk memerintah Maroko. Dari wilayah itulah, Tarik bin Ziyad menyeberangi selat antara Maroko dan Eropa menuju ke gunung yang dikenal dengan Jabal Tarik, untuk menaklukkan Andalusia dan mengibarkan bendera Islam di daratan Eropa. Hingga saat ini Islam menjadi agama terbesar di negara Maroko, dengan persentase 98,7 persen dari populasi penduduk negara itu. Maroko memiliki salah satu masjid terbesar di dunia yang bernama Masjid Hassan II di kota Kasablanca. Pembangunan masjid ini dirampungkan pada tahun 1993 dengan 30 ribu orang pekerja yang terlibat di dalamnya. Masjid ini memiliki menara hingga 210 meter, yang menjadikannya sebagai masjid terbesar ketujuh di dunia, dengan kapasitas hingga 80 ribu jamaah. Raja Hassan II dan perempuan dibuat di atas. Laki-laki semua khusyuk di bawah. Saya kira ini meniru arsitektur masjid dunia insya Allah. Cantik, luar biasa. Sepak bola Maroko. Tak banyak yang mengenal timnas Maroko sebelumnya. Pencapaian terbaiknya hanyalah babak 16 besar pada edisi Piala Dunia tahun 1986. Namun, sejak ikut sertaannya di ajang Piala Dunia tahun ini, timnas Maroko mulai dibicarakan banyak orang. Negara dengan julukan Singa Atlas itu tampil perkasa pada fase grup Piala Dunia 2022. Maroko tidak terkalahkan pada tiga laga yang dimainkan. Maroko mendapat tujuh poin usai menang lawan Belgia dan Kanada serta imbang lawan Kroasia. Setelah itu, Maroko menyingkirkan Spanyol lewat adu penalti di babak 16 besar. Pada babak 8 besar, kejutan Maroko belum berhenti. Maroko mengalahkan Portugal dengan skor 1-0 lewat gol Youssef N. Neyri pada menit ke-42. Setelah mengandaskan Portugal pada babak perempat final, Maroko telah mengukir sejarah sebagai tim Afrika pertama yang mencapai semifinal Piala Dunia. Pada babak semifinal, Maroko akan menghadapi juara bertahan timnas Perancis pada hari Kamis, tanggal 15 Desember tahun 2022. Duel antara dua pemain PSG, Kylian Mbappe dan Ahraf Hakimi, bakal menjadi salah satu sajian menarik di laga ini. Sebelumnya di tahun 2007, kedua tim pernah saling bertemu pada laga persahabatan yang berakhir dengan skor 2 sama. Kini Maroko berisikan sejumlah pemain dari generasi emas mereka. Para pemainnya banyak yang tampil di sejumlah liga top Eropa dan bahkan menjadi pemain kunci. Di antaranya ada Ahraf Hakimi, Yusuf N. Nesri, hingga Hakim Ziyech, yang bisa memberikan mimpi buruk bagi negara manapun di Piala Dunia Qatar tahun ini. Wajib kita tunggu perjuangan generasi emas timnas Maroko menghadapi juara bertahan Perancis pada hari Kamis mendatang. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan menambah tingkat keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.